Di balik lagi, saya itu gak bisa punya wang Udah percaya saya, walaupun ini saya kan dibawa ke anak jakak Orang seperti Indonesia, udah berkembang gitu Taya film agar lain, bisa 6 juta penonton itu Live-nya itu, 4 orang Ernest Marangasa membeli apa? Mereka followersnya dibawa 1 juta, jadi buat kalian para investor Khususnya tolong, hargai kita sediman-sediman yang bisa kita lakukan Gak perlu embel-embel kolor 100 jutaan Terus membuat efek yang banyaknya Atau dinilai dari etiknya Bukan dari follower, bukan dari... Harapannya adalah setiap karya-karya saya menjadi sejarah saya Dan bisa dinikmati barga Indonesia Terus banyaknya Terus banyak pengorbanan juga di film sebelumnya, di film sering bulan Anak saya jadi korban Di sini juga Juga ada Karena bulian-bulian Orang nama saya yang jadi korban Setelah saya ngirim ke mama saya Anakku langsung konstel di setiap bioskop seluruh Indonesia Mama saya cuma bilang Kalau tanggapan istri sendiri seperti apa? Saya percaya, saya bersama saya Yang tahu seorang erikis Saya selalu puluh, saya selalu Saya akan pamer, cuma pamer karya saya itu Itu aja Kayak kemarin saya jadi pesimu saya Sampai bersungguh Dan sekarang ya Terima kasih ya Allah Kau berikan nampak Derajat Menjadi peran utama Menurut saya ini cobaan Bukan hadiah Bukan menurut cobaan Semoga kedepannya Gampar saya Kalau saya sampai sembuh Mas Serik Kira-kira honor juga naik gak sih Ini sekarang udah jadi pemeran utama Honornya ini Balik lagi kalau Balik lagi kalau honor itu Lebih ke Karena saya manajemen ya Jadi yang tentu bukan saya sih Saya dapet pial aja Saya bilang Yalah ini tidak menghargai harga saya Tapi pas negosiasi Minta naik Kalau bulian ke saya gak masalah Ini buliannya tuh ke mama saya Yang baru punya Instagram Yang itu menurut saya Membuat saya, mama saya nangis Satu tetes air mata Ibu saya terutama Wah itu bisa saya membunuh orang Ibaratnya kayak gitu loh Makanya itu yang bikin saya Gak terima waktunya Makanya saya seterus pengen Pengen hapus Instagram Pengen Bahkan saya udah ngangis Barang-barang saya dari Jakarta ke Solo Wah kecep banget Tapi kamu sampai ada di situ Ini materi Perjuangan Perjuangan Balik lagi Gitu mama Ibu saya bilang Mama ikhlas Kemarin emosi sedikit Kamu aja kelas 4 SD Kamu aja kelas 4 SD Ke 5 SD ada ujiannya Ini ujian kamu untuk naik kelas Naik kelas dalam kemati Naik kelas ya dalam segala hal Terus kira-kira mau main peran apa lagi Kan tadi di belakangnya bahwa Saya bukan komedian Tapi saya belajar semua macam komedi Tapi kira-kira ke depannya mau gimana Mau balik ke Kalau ditanya mau peran apa lagi Banyak banget Intinya peran yang saya dapatkan Semuanya dari Allah Saya selalu sering Sempenuhnya sepenuhnya Saya kasihkan untuk karya Jangan mempercayai Dari 2010 saya berkarir Bener-bener Gak ada bantuan orang dalam Bener-bener yang Udah di Youtube saya ceritain semua Pernah dilacahin Makanya ketika saya sampai di titik ini Saya cuma mau gagal Langsung Kurangis neco Udah makasih ya Udah ya Menerima peran Udan itu Kenapa mas? Apakah Saya di calling disini itu sebagai awal Bukan sebagai Udan Ketika disini itu karena Kepala-kepala ini gak ada Ini gak jadi Ini gak jadi Jangan Saya sebagai Pilihan Coise Enggak kamu yang harus jadi Udan Akhirnya itu diterima Alhamdulillah saya terima Untuk mendarangi karakter Susah gak sih? Susah banget Saya biasanya kan orangnya Kayak Suka bercanda gitu loh Suka bercanda Cuman disini saya baru berenahan Harus susul mau nangis Harus susul bener-bener Udah Berarti adegan tersulit yang mana pas? Eh Adegan tersulit apa? Ketika Ringit Ringit banget Ternyata gini Dulu Eric pernah Tinggal di Jakarta 2010 Gue gak mau Hidup Makan Rokok Apapun itu Dari Acting Ternyata seniman gak bisa Se-idealis gitu Ternyata seniman itu harus realistis Ketika lu gak bisa acting Lu bisa ngerjain yang lain Kayak online Jualan beras Jualan apa Untuk menunjang karir lu Menuju Jari seorang aktor Emang pernah Ternyata seniman Banyak banget sekarang Bahkan seniman daerah Masih kayak gitu Demi Allah Rasulullah Banyak ini saksinya Temen ojek Temen driver online saya Nanti kesini Boleh ditanya Dulu saya untuk penunjang Casting itu kan butuh biaya ya Bahkan Ini anak juga pernah Marshal pernah tau Kalau saya tuh Driver online tuh tau gak? Gak kalau Tau gak Saksi Saksi Saya pernah jadi driver online Saya pernah Di setiap Lokasi saya jualan Nasi bakar Saya bantuin Ini bukan Jual cerita sedih Karena untuk Tahan di Jakarta Yang keras ini Ya harus butuh kayak gitu Karena saya satu Bukan anak orang kaya Bukan Orang yang punya orang dalam Yang mau gak mau Dengan bakat saya Bisa acting Untuk menunjangnya Ya itu tadi Adegan tersulit Di film ini Apa? Nangisnya Atau Adegan tersulit Adalah Pada waktu Sama ibu Karena saya kalau Udah bukan Sama ibu Wah itu udah Ini Tangan Kayak beberapa tahun Waktunya gak pulang Bahkan Suti di Jogja pun juga Saya belum pulang Sulu Nanti diundang gak nih? Nanti itu banyak Banyak Kemarin Diatan sih Nanti itu diulangi Adegan itu beratang lagi Ketika Banyak Banyak Julangan beratang lagi Kalau untuk Suti-Suti-Suti-Nya Yang usah Khusus Memayang sih Memayang Pokoknya intinya Ini tantangan Tantangan baru buat saya Pembuktian Kalau gak harus Pengalaman Kalau untuk karakter Will Memang gak Gak susah Untuk didalemi Karena karakter Will Ya Yang bisa dibilang Hanya Seorang bosnya Mendung Jadi gak Gak sesulit Seperti Mendung Dan yang harus Memaksakan gue Untuk bisa berbahasa Jogja Atau berbahasa Jawa Tapi di tengah-tengah Shooting selama 3 bulan Tinggalin anak Sama istri Seperti apa 3 bulan Shootingnya kurang lebih Berapa lama Shootingnya kurang lebih 3 minggu Hallnya di Jogja Kita 3 minggu Tapi shooting daysnya Bisa 15-16 hari Tapi tinggalin anak Gimana sih Tinggalin Tinggalin anak Ya kan namanya juga kerja Gak apa-apa Kan anak lagi lucu-lucunya Gitu Kalau kangen Video call Kalau kangen Pasti video call Dan istri juga Sering banget Video call Tiap malam sebelum tidur Apa segala macem juga Tetap teleponan Tetap komunikasinya Lu sendiri menjaga Badan Menjaga fisik Seperti apa sih Kayaknya kegiatan Banyak olahraga Ya sekarang gini Kayak gue ada olahraga softball Ada lari Ada gym juga Sebenernya itu lebih ke Biar Biar sehat aja Gitu loh Dan Tujuannya biar sehat Nah bonusnya itu Badannya jadi lebih Langsing mungkin Tidak ada perut buncit Tentu apa segala macem Ya bonus itu Selebih ke bonusnya Tapi tujuan utamanya Adalah Supaya sehat Tentu apa segala macem Tentu apa segala macem